Kita gak ada yang tau seperti tadi, ya gue setuju sih, gue setuju, apalagi mereka lebih merata sebenernya. Lebih merata, lebih balance ya. Lebih balance ya, tapi langsung aja kita bakal langsung saksikan ini adalah Veteran versus Ruki Jilid yang kedua, dimana kita akhirnya kembali melihat permainan dari King Bruns. Apakah para satu orang yang menentukan dari Gold Laner ini antara dari sisi kanan, dari Voice, ya kan, dengan Ahdan atau King Bruns. Ya, kalau ngeliatnya dari Voice sendiri ya, mereka gak punya marksman. Jadi, late game mereka agak keteteran nantinya. Ini high risk, high return pastinya dari FreeCode Esports. Jadi, mau gak mau di sini, mereka mainnya nanti di mid game. Bukan di early, bukan di late game, tapi main di mid game. Di menit 8 sampai di 15, ini adalah kunci kemenangan untuk Voice. Ya, setuju sih. Mereka harus bisa mempertahankan early landing phase-nya agar tidak dikendali kalau Evo's Icon. Tapi Evo's Icon harus benar-benar bisa mengelola apa yang bisa diaman kalau dia melalui early advantage-nya tentunya di menit kita yang pertama kali ini. Ya, makanya gue bilang tadi ketika lihat Pak Kuito, gue gak melihat itu untuk jungler. Karena gue udah ngeliat permainan Psychos dengan Pak Kuito-nya. Dia tuh cutting-nya bagus, dia teamfight-nya datang. Makanya gue bilang, apakah lu mengidolakan seorang anti-man? Sekarang gameplay-nya mirip. Ya, tapi Sutsujin adalah user tank juga gitu. Karena mayoritas kalau kita lihat dia adalah user asasi. Tapi ya di ringkas gitu ya, CP dipersempit. Link-nya diambil. Kalau Ancelot, gak bisa. Karina ditutup. Mau tidak mau, dia harus menyesuaikan dengan ada perubahan juga tentunya ya. Adep ya, harus adep. Ya, harus adaptasi tentunya karena adaptasi itu penting. Siapapun yang tidak beradaptasi, mereka pasti akan bertertinggal tentunya. Terlihat dengan Aya Sutsujin yang langsung mengimplementasikan hero tankernya sebagai jungler. Kita akan lihat tentunya bagaimana nantinya hasil yang gak didapat oleh Sutsujin dari Evo's Icon selaku junglernya. Karena sejauh ini, di menit kita yang pertama, masih belum ada first blood yang tersipta dari network gold. Terlihat di lead oleh face tentunya. Walaupun perbedaannya gak terlalu signifikan, hanya berat-berat saja. Dan kemungkinan akan terjadi team fight intense di area turtle. Mingga turtle yang pertama juga udah mulai hadir, Ranger Mas. Tapi nih CP, gue gak tau kenapa ya. Gue punya pemikiran buruk kalau Sutsujin ini nanti akan menjadi badan saja. Tapi kita bakal lihat di sana ada team fight. It aja belum level 4. First blood masih didapatkan di PKM Sutsujin. Favian akan mencolok dengan satu warnya tribusnya. No way, no. Table Soblet mau defensive, tapi tampaknya kali ini tidak bisa berhasil mendapatkan turtle-nya. Di sisi sebaliknya, Jans. Where are you going? Fakuito masih mau lebih. Favian will last hit. Dan hilang begitu saja. Dua point kill sudah diamankan team fight ketika part pump up muncul, CP. Ini adventist demi adventist berhasil diamankan tiga point kill. Disanding dengan raya satu warnya objective turtle. Ini membuat Evo's Icon semakin di depan untuk early adventist ini. Seperti kita bahas juga ya Mwawa. Dimana mereka bisa memanfaatkan potensial early dengan sangat optimal. Ya ini kerugian banget untuk Favian. Jadi mereka langsung pincang. Apalagi Favian disini gak bakal mendapatkan purple buff. Yang dimana kita tahu Link. Purple buff apalagi sekarang di patch yang baru. HP-nya. Dikurangin. Kalau kali ini TV beneran. Link tanpa part pump up pakai kenaku tanpa kamu. Karena pakai part pump up aja udah kayak aku gak sama kamu. Bener gak? Apalagi purple buff LDR. Kalau LDR ya ini udah berat banget buat Link-nya ini. Untuk catch up nantinya di area menit-menit selanjutnya show. Kita akan lihat bagaimana Favian bisa beradaptasi dan mendapatkan keuntungan. Karena sejauh ini Sutsujin bener-bener memanfaatkan durability hero-nya. Untuk bermain agresif. Mengambil jungle dan bahkan mencuri objektif hutan yang dimulai kelepapian. Di menit kita yang ketiga kali ini masih belum ada pertukaran yang signifikan yang berhasil. Bahkan dihasilkan oleh kawan-kawan dari Free Cout. Seperti kata Om Mawa bilang Cipi. Kalau misalnya ini akan ada di area mid-game kekuatan dari seorang voice. Nah nampaknya ini akan agak sedikit mundur. Kenapa? Ketika di early-nya agak tersiap seperti ini. Mereka membawa ke mid-game ini agak sedikit sulit. Dan lihat bakal coba dipaksa Sutsujin. Menjadi sebuah badan. Time journey udah di tangan dari seorang dreams. Jangan lupakan Sutsujin. Kali ini bener-bener ditarik dengan reverse time yang dimiliki. Itu yang aku bilang Cipi. Kayak aku punya pemikiran. Kok gue ngerasa Sutsujin ini cuma jadi badan nantinya. Iya. Kemungkinan besar kita bakal melihat hal seperti itu. Untuk masuk ke light game. Karena dari voice juga ini banyak banget yang bisa di copy sebenernya. Jadi dia dengan hanya menjadi badan. Dia bisa ngerelani buat yang lanernya dari belakang. Buat ngasih support damage-nya. Iya bener-bener mereka tuh mengandalkan sideline-nya. Dan midlanernya. Yang ya memang sih jaman sekarang midlaner sangat-sangat mengendung. Cuma jungler ini ternyata distraction saja. Iya dan jangan lupakan nifos. Sekarang kalau kita lihat secara keseluruhan. Mereka mengontrol tiga menu. Oke. Latribution gak diambil wapung wawa. Ini nampaknya mereka akan coba untuk memaksakan berhasil mendapatkan satu bapar pembaf kembali. Dan lihat. Latribution Israel of course. Mereka dari Tartal udah ditahan. Udah fix. Punya niat buruk. Punya niat jahat untuk link. Ini udah berat banget tentunya. Tapi kita akan lihat bagaimana pick out esports. Atau voice memaksimalkan mid game mereka. Karena sejauh ini dia ada early. Dua Tartal berhasil di kantongnya oleh Sutsujin. Bahkan tiga poin kill masih tetap dari segi kill count dari early hingga menit kelima kali ini. Walaupun kita bisa lihat juga. Dari menit kelima. Belum ada altar tarat yang tumbang. Di area top lane. Sudah ada set up. Tidak ada kareka rasong Brun. Sebenarnya force dibuka begitu saja. Defense Sword menghujamkan itu dari seorang Brun. Tapi Brun still survive. Bahkan terlebantuan datang dari Dreams. Dan juga Hijume. Mengarang kareka kawan-kawan dari free count. Dan bagaimana kita bisa lihat juga langsung. Di set up counter begitu saja. Dan skill survive pun tersebut tidak ada satu buah kotak kematian. Real world manipulation menghentikan nyawa dari seorang Ahdan. Yang membuat double kill pun bahkan berhasil amankan Hijume. Tak terhentikan di titik lain. Psychot berhasil menghancurkan. Dan bahkan menewaskan satu hero dari free count esports. Solo kill is real in the bottom lane. Itu yang aku sering kenapa aku tertuju sama Psychot ketika dia muncul tadi. Pas masuk entrance. Karena aku sempat melihat permainannya. Saya mengerikan itu. Wow. Itu menang. Kita selalu bahas kan. Kalau kita menang solo kill. Wow. Itu berarti ada gap yang terjadi. Dari landing tersebut. Yoi. Dan ini ada informasi nih. Kasih tau JP. Kasih tau. Dimana Hyperblend. Sebuah mode arcade baru akan hadir. Untuk waktu terbatas nih. Mulai tanggal 9 sampai 8. Jadi kalian di mode ini. Langsung aja cus cek. Karena nantinya kalian bakal dapat. Memilih hero lain dari kumpulan skill. Acak dan mencocokkannya dengan hero yang ada. Kalian pilih. Tapi ternyata. Resibusian is real again. No parfum buff. Kembali Fabian. Spray don't diberikan. Depangkan dinginnya down. Mega kill di tangan dari seorang hijau. Mejipi. Lihat. Di arah tengah. Teracak-acak. Bahkan belum menuju ke arah mid game. Early-nya. Mereka terseok. Psychot. Masih melebih. Memaksakan knockout strike. Dikeluarkan beras di depan sana. Dan bahkan. Time journey. Membuat seorang Adan. Kali ini gak bisa berbuat banyak. Absurd damage tambahan. No crowd control. Membuat Adan. Hanya bisa loncat. Loncat. Dan tumbang. Ya. Bukan loncat indah tentunya ya. Loncat dan tumbang. Dari seorang Adan. Dari FreeCout Esports. Dan bagaimana nih. Om Bu Awal. FreeCout Esports. Di early. Bahkan mereka udah tersiak. Apakah mid game. Mereka bisa. Masih tetap bisa. Untuk bisa mengembalikan keadaan. Seharusnya mid game ini udah lewat sih. Buat voice sekarang. Karena. 3 landing phase mereka kalah. Ini. Dari kan oleh Evo Psychon. Jadi bakal berat banget PR untuk voice. Apalagi mereka gak punya marksman. Untuk di late game. Hanya mengandalkan. Cecilion. Kizuto. Ini gak bakal cukup sama sekali. Untuk voice. Sementara waktu mereka harus bisa meng-cover juga kan. Ini lihat nih. Untuk ambil 1 buah purple buff. Linknya harus di-cover 5 hero. Harus. Banyak bodyguard yang harus menjaga linknya ya. Itu yang membuat linknya susah banget. Dan bahkan ini team pack lagi-lagi dibentuk. Ranger Mask. Oke. Tapi nampak ada depan sana. Dreams. Mencoba untuk memancing Adan. Untuk masuk lebih dalam lagi. Tapi Adan yang gak terpanggil. Psychos. Mencoba untuk melakukan cutting disana. Gak berhasil mendapatkan digi. Itu dia potongan. Guntingan. Ini Psychos. Bisa aku kasih nama kayak. Psychos gunting Evo. Evo. Gunting Psychos. Numpang lewat banget ya. Tadi ya. Dari pertangan otot tertar. Tertir 2 nya. Dia guntingan. Dia mau gunting-gunting terus. Gameplaynya dia tuh gunting terus dari belakang. Cutting off. Pergerakan dari teman-teman Freakout Esports ini membuat Freakout. Benar-benar overwhelm banget. Terkait pergerakan dari Psychos. Dan terlihat dengan radinya dominasi di area early. Mereka langsung mulai stick together juga. Untuk mengambil satu objektif turret. Oke. Lihat tuh. Tiara Midland. Brans. Dia hafal betul. Oh. Tembakan. Tapi Dit. Time Journey. Kali ini belum di pop-pop sprint. Masih dibuka begitu saja. Untuk menyelamatkan hari di restoran Dit aja. Brans tadi hafal betul. Untuk bisa menumbangkan turret di posisi depan. Dia tahu posisinya. Tapi sebentar lagi CP. Masalahnya adalah lock muncul. Ketika voice lagi ketinggalan 7 ribu rupiah. Ini udah pimpang banget. Dari segi perekonomian. Terlihat dari FreeCout Esports. Yang sudah mulai keteteran juga. Untuk menghindari. Dan bahkan memberikan follow up damage. Karya anak-anak Evo's Icons. Yang memang sederitati terlihat mereka. Perketat. Dan bahkan. Mengkonsistensikan apa yang sudah mereka pegang. Di yang bawah. Ya. Ini dia sulitnya mungkin. Dari voice. Mereka harus berharapan dengan hero. Yang bisa dimainkan di mid game. Tapi mereka gak dapetin temponya. Linknya gak bisa berbuat apapun juga. Semua lane yang dipegang oleh Evo's Icons ini. Kalaupun voice bisa mencoba. Cipta akan keajaiban. Mereka harus berharap Evo's Icons agak kepleser. Agak sedikit melakukan blunder. Oh oh. Mau coba one by one situation. Ketika pakai Renner Apati. Keputusan yang depan. Favian untuk keluar. Mau gak mau dia keluar. Pas ganti jadi Renner dulu. Karena kalau dia keluar. Pas ada Whisker. Pas ada Nibiru. Minimal pakai ultimate. Minimal banget. Tapi kita lihat. Kembali. Perebutan di arah part pop-pop. Berhasil diamankan dengan perbandingan level. Yang cukup jauh dua level. Terus tujuan berada di kanan setepan. Hanya untuk bisa menahan semua damage yang diberikan. Yang perbandingan dua level sangat menguntungkan sana sesuji. Cipi. Yoi. Ini udah benar-benar berat tentunya ya. Sejauh ini juga Favian udah mulai mengeluarkan Teplosoblade. Hanya untuk menghindari serangan. Dan dari segi item yang bisa kita bahasnya Om Bawa. Yes. Dari Fallen Bidanya sendiri. Dia punya Oracle lah. Bakal punya regen. Dan juga pasti punya cooldown. Reduction. Gave-nya apalagi udah jadi dengan enhanced. Salih selanjutnya bersama. Dengan Ice Queen 1. Jauh lebih memberikan efek slow. Sedangkan dari item-item mungkin dari teman-teman. Dari voice sendiri. Pas di korosian disini untuk Tammuz. Belum ada Dominance Ice. Jadi gak terlalu tanky. Dan jangan lupakan Valentina ini bisa copy juga time journey-nya. Jadi itu membuat less efektif untuk serangan dari voice. Oke. Lihat lagi-lagi Rena Rapati. Berasa mengenai karab belakang. Lord belum muncul. Brunz. Masih memaksa untuk memancing keributan. Orange Puff di tangan dari seorang Brunz. Dia bakal lebih sakit lagi Psychos. Brunz di garis depan. Kalau kata EVOS fam Psychos ini. Mas Deyan. Karena mirip. Kata offlanernya EVOS icon itu Mas Deyan Bang Oji. Kata EVOS fam. Tadi ada yang lapor. Mas Deyan. Baik-baik-baik. Dan ya lihat. Dimana potensial Lord yang berhasil diamankan EVOS icon dimaksimalkan. Dengan menghabisi semua objektif outer dan inner tarot. Free call esports yang tersisa di menit kita yang 10 kali ini Ranger Mas. Pasifnya muncul lagi yang di tengah tadi. Sayang banget. Lihat gak? Base turret tengah meledak tas. Berarti tandanya setelah habis ini bakal ada Lord. Gak ada pasif. Langsung jam in. Gak ada pasif. Gak bisa langsung ngebersihin semua kan ya. Gak tarik bagian belakang sana. Sedangkan di kanan ini high groundnya Kyuzo tuh gak terlalu kuat seperti itu. Kalau aku ngeliatin disini voice mereka harus 6 menit sih. Ini purplenya udah gak bisa dikasih kayak gini terus untuk EVOS icon. Mereka dapet disana. Mereka bisa kemana-mana. Linknya bahkan gak bisa bereaksi juga kan. Dia gak bisa diketin di purplenya kan udah tau. Kalau sampe dia kesana dengan posisi lagi kalah item. Udah pasti tumbang nih ya. Apalagi dia mau ngincar siapa sekarang? Gak ada. Gak ada. Gak ada yang bisa ngincar. Dan bahkan junglernya untuk di head-to-head kan aja gak bisa. Banyak siap bro. Ini bakal menjadi makanan empuk banget ketika mau maksa. Pake Tempest Oblate segala macem. Pasti banyak banget soft skill yang keluar untuk nyelamatin seorang Link. Dan ketika semua skill tuh lihat. Belum ada apa-apa lihat Link langsung Tempest Oblate. Langsung dipaksa. Bener gak? Langsung dilindungin. Tapi bisa apa? Link ke arah belakang. Flicker soft skill banyak. Dan mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi dan bakal menimbulkan korban. Baru aku bilang. Kalau Link yang mau coba memaksa bahayuan siapapun. Pasti ditolongin untuk pulang. Tapi soft skill bakal banyak keluar. Ketika soft skill itu banyak. Itu yang menjadi sebuah masalah untuk voice. Apalagi. Possibilitinya gak menutup kemungkinan voice ketika soft skill yang sudah banyak. Mereka gak usah melindungi Fuzuto. Mereka bisa ditabrak one strike push. Ya sesetuju banget. Dan itu yang bisa dimanfaatkan. Livo saya akan terlihat dengan mereka. Langsung menabrak masuk area Heggreny. Dan bahkan kita bisa juga dimana. Bistar yang ada di area Midland pun hancur seketika. Yang semuanya di bulan-bulan. Dan warga Evo's Icon. Dan bahkan kita bisa lihat juga dimana. Evo's Icon mengamuk. Di area objektif. High ground taruh jadi meleka-lekaat. Isra unstoppable. Bahkan berhasil. Diaman kau yang hidupin. Dan tidak berhenti sampai disitu. Double kill berhasil. Di secret will. Bisa terbuka lebar. Dan Evo's Icon take the game. Yang pertama. Terima kasih.